Sebelumnya di player karir Jonathan Burkard Akhirnya Burkard berhasil mengantarkan Galatasaray menjadi juara Liga Turki di musim itu Dan Burkard menjadi top skor Liga Turki dengan 30 gol Atas performa itu, dua tim top Liga Inggris, Chelsea dan MU resmi mengajukan tawaran untuk meminang Jonathan Burkard Terima kasih telah menonton Yang masa peminjamannya habis di Galatasaray harus pulang kembali ke Chelsea Sementara itu Loris Karius sebagai manajer dari FC Korn bergerak cepat untuk mengajukan proposal peminjaman kepada Hakim Ziyech Hal itu langsung disetujui oleh Chelsea karena memang Ziyech tidak masuk dalam skema permainan dari Pocetino Hakim Ziyech resmi berganti klub musim ini walaupun sama-sama dengan status peminjaman setahun Kali ini dia siap berjuang di Bundesliga bersama dengan Loris Karius Manajer baru yang sedang naik daun setelah musim lalu mengantarkan Korn bersaing di papan atas dan menuju ke Europa League untuk musim ini Dia menjadi nama besar kedua yang bergabung bersama dengan FC Korn di musim ini Setelah sebelumnya Loris Karius sudah terlebih dahulu mendatangkan Anthony Martial dari Manchester United Sementara itu Burkhardt juga dipastikan meninggalkan Galatasaray dan menuju ke Liga Inggris Tapi keputusan aneh justru dibuat oleh Burkhardt Dia diminati oleh MU dan juga Chelsea Tapi malahan menerima pinjangan dari Luton Town yang baru saja terdekorerasi dari Premier League musim lalu Sehingga bisa dipastikan Burkhardt akan bermain di Divisi Championship musim ini Dia memilih keputusan ini karena dia beranggapan bahwa Liga Inggris tidak selalu menjadi tempat yang ramah untuk striker asing Sudah ada banyak contoh di masa lalu seperti Forlan, Shevchenko, Kisman, Chris Poe, dan lain-lain Sehingga Burkhardt memilih untuk memulai dari nol Dari tim kecil membiasakan diri bermain dengan atmosfer dan gaya bermain Inggris Sebelum bergabung bersama dengan tim besar nantinya Burkhardt pun langsung mendapatkan laga debutnya di pembukaan Divisi Championship saat Luton Town menjamu Birmingham City Sayang sekali awal yang cukup sulit bagi Luton Town di laga pembukaan Mereka harus kebobolan 2 kali oleh Birmingham City dan tertinggal 0-2 Sampai akhirnya Burkhardt berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 di sekitaran pertengahan babak kedua Dan ini menjadi goal debutnya di laga debut bagi Luton Town Tapi sayangnya goal itu tidak cukup untuk mengantarkan Luton Town meraih kemenangan di laga pembukaan Kita harus takluk 1-2 di kandang sendiri Setelah laga tadi, Luton Town harus langsung tersingkir dari babak awal ke arah Baukap Dan Burkhardt termasuk menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi penalti Setelah itu performa Burkhardt kurang impresif dan dia pun sempat diganti babak kedua Sepertinya ketakutan Burkhardt akan kerasnya Liga Inggris menjadi kenyataan Dia betul-betul kesulitan untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris Dia merasa dia harus meningkatkan kekuatan fisiknya dan juga kecepatannya untuk bisa survive di sini Karena memang gaya bermainnya jauh berbeda dari Liga Jerman dan juga Liga Turki Sementara itu di saat yang bersamaan, Hakim Ziyech justru langsung bisa nyetel di Bundesliga bersama dengan FC Korn Di bawah racikan Loris Karius Seperti di Galatasaray, dia tampil bagus di pasang Karius sebagai saib kanan Menyokong duet Henry Martin dan juga Anthony Martial Bahkan Ziyech pun sempat memberikan asis yang cantik kepada Henry Martin Saat timnya berjumpa dengan Galatasaray di babak grup Europa League Pastinya itu sangat menyakitkan bagi Galatasaray yang notabene adalah mantan klubnya Kenapa tidak mempermanankan Ziyech waktu itu Di Bundesliga, Ziyech pun sudah mencetak gol pertamanya saat FC Korn bertandang ke markas VFB Stuttgart Betul-betul sebuah keputusannya tepat dari Hakim Ziyech memilih Bundesliga sebagai kelanjutan dari perjalanan karirnya Dia pun merasa sangat nyaman berada di bawah Aswan Karius Dia merasa Karius sebagai pelatih memiliki visi-misi dan strategi yang sangat jelas Terbukti dengan kualitas kuat seadanya Tapi Karius mampu menyulap FC Korn bersaing bersama tim-tim besar lainnya Seperti Bayern München, Dortmund, Leipzig, dan juga Bayern Leverkusen Kembali ke Burkhardt Walaupun masih tampil kurang impresif Tapi dia terus mendapatkan support penuh dari pelatihnya Sang pelatih berkata Wajar, Burkhardt memang belum bisa tampil bagus Soalnya memang dia baru bergabung Dan dia akan terus percaya dan memberikan kesempatan bermain untuk Burkhardt Sebelum menghadapi Blackburn di Liga Sang pelatih terus memberikan semangat kepada tim dan juga Burkhardt secara personal Di awal pertandingan, Burkhardt masih kesulitan Memiliki peluang tapi syutingnya masih melebar Sampai akhirnya gol itu datang di menit ke-28 Saat Burkhardt melakukan syuting menyilang dari sudut yang cukup sempit Semoga gol ini bisa menaikkan moral dan kepercayaan diri dari Burkhardt Karena gol ini juga menjadi gol tunggal kemenangan Lutentown atas Blackburn Woffers Sekaligus laga balas dendam atas kekalahan kita di Karabau Cup Ternyata betul, setelah gol tadi dan mendapatkan dukungan dari pelatihnya Keran gol Burkhardt mulai terbuka dan mengalir Dia ikut menyumbangkan satu gol dari kemenangan 3-0 kita atas tim papan bawah Bolton Wonders Di laga berikutnya menghadapi tim kuat Southampton kita sempat tertinggal terlebih dahulu Tapi kemudian Burkhardt berhasil menyamakan kedudukan sekaligus membalikan keadaan Dan membawa kita menang 3-1 atas Southampton Permainan Burkhardt terlihat semakin stabil dan mulai terjalin kemistri dengan para rekan tim yang lain Dari 2 gol tadi, akhirnya Burkhardt berhasil mendapatkan Man of the Match pertamanya di Divisi Championship Semoga ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan karir Burkhardt di Liga Inggris Kelas teman sementara Divisi Championship sampai mendekati paruh musim Lutentown cukup bagus Mereka menduduki berkat keempat dan bersaing untuk memperebutkan tiket promosi menuju ke Premier League untuk musim depan Sementara itu, performa Burkhardt yang mulai membaik membuat dia sekarang ini berada di puncak topscore bersama beberapa striker lainnya Termasuk Ida yang nantinya akan menjadi rekan steamnya di masa yang akan datang